Jadi istri gak boleh merasa haknya dikurangi ketika suaminya membantu ayah ibunya Ingat ya, ingat nih ibu-ibu Seorang istri baru bisa membahagiakan, menyempurnakan keluarga dia Jika dia mengizinkan suaminya, bahkan nyuruh suaminya Ngingetin suaminya, mas, bang, udah ngirim belum? Udah ngasih belum buat orang tua? Wah, cakep itu Itu soleha bener itu, Pak Walaupun belum bisa soleha dalam hal yang lain, tapi itu udah bagus sekali Biasanya ibu-ibu ini kalau gak ngerti, Pak, berjeki Dikira kalau bantu orang tua, emaknya, si laki-laki Mengurangi rejekinya Ini suul adab seorang perempuan Ini lafaz pertama nih Boleh dihapus Baik Kamu saat itu sudah jatuh dari Himmah yang aliyah Himmah itu artinya semangat Semangat yang tinggi Warnanya begitu, Pak Kalau tadi dia pengen terlihat mapan, padahal dia belum mapan Kalau sekarang dia sudah mapan, tapi gaya-gayaan kayak orang belum mapan Kayak bapak ini, kan udah pensiun Pak ya? Udah pensiun Berarti pasif income dong Gaji ada terus dong, atau ada pulus lah Mungkin kontrakan ke pensiunan ke Atau saham ya? Saya gak tahu lah ya Artinya bapak punya, atau mungkin anak-anaknya kaya Itu kan pasif income juga itu Ini anak-anak yang punya orang tua, orang tuanya gak punya gaji pensiunan Bukan sunat, wajib hukumnya Melebihi wajib Menafkahi Istri sebenarnya Jadi istri gak boleh Merasa Haknya dikurangi ketika suaminya membantu ayah ibunya Ingat ya Ingat nih ibu-ibu Seorang istri Baru bisa membahagiakan, menyempurnakan keluarga dia Jika dia mengizinkan suaminya Bahkan nyuruh suaminya Ngingetin suaminya Mas, bang Udah ngirim belum? Udah ngasih belum buat orang tua? Wah cakep itu Itu soleha bener itu Pak Ya, walaupun belum bisa soleha dalam hal yang lain Tapi itu udah bagus sekali Biasanya ibu-ibu ini kalau gak ngerti Pak berjeki Dikira kalau bantu orang tua Maknya, si laki-laki Mengurangi rejekinya Ini sulh adab seorang perempuan Ya Lebih lama laki-laki ini memaknya atau memininya Maknya Berarti Kewajiban dia untuk membahagia ibunya lebih banyak Daripada membahagiakan istrinya Ya istri juga Dan istri harus tahu disitu bahwa dia bukanlah orang satu-satunya Perempuan satu-satunya bersama suaminya Yang ribet kita-kita yang suami-suami ini ya Pak ya Kalau ada begitu ada pusing kita Nah pintar-pintar bapak-bapak kasih tahu ke pasangan ya Jangan langsung dilaknat Kamu bukan perempuan soleha Jangan begitu Diajarin pelan-pelan Dikasih tahu Yang sebenarnya Mau Perempuannya alim gak alim sama Kan alim paling baca kitab Sekolah Sekolah Batinnya belum tentu alim Jadi bapak Kita ini sudah mapan Dulu waktu masih belum mapan Kena macet berangkat Pulang macet Cuma waktu ada Sabtu Minggu Sabtu Minggu Apa kata kita Coba kalau saya nanti Pensiun Saya pengen lima waktu di masjid Bener gak Coba kalau saya Udah mapan Udah pensiun Saya ingin khataman Quran Sekali 10 hari Sehari 3 jus Sehari 3 jus Bener ya Kalau saya jus alpukat Bapak jus apa Pak? Jus 31 Dulu ngomong begitu Ada nih anak muda Penghasilannya belum banyak Terus dia ngomong Coba kalau tabunganku Ada 10 juta aja Aku akan berbagi Dapatlah dia jabatan tinggi Gajinya sekarang 15 juta Udah 6 bulan Udah banyak kan tuh Sekarang udah sekian banyak Gajinya Dia berpikir Ntar kalau aku kasih Abis dong Ntar kalau aku kasih Abis dong Begitu Jadi emang gak ada Selesai-selesainya Baik Apabila sudah mateng Sudah Bapan Masih bergaya Seperti orang yang Tidak mapan Udah sebut Jatuh dari semangat Yang Dulunya tinggi Gimana Pak Malah lebih lama Menggang handphone ya Kalau cuman handphonenya Ada Qurannya Udah di install belum Quran Pak disitu Udah ya Jadi kemana-mana Kita gak mampu Baca Quran Dulu berpikir Coba kalau saya nanti Anak-anak udah gede Saya mau zikiran Sehari 10 ribu Atau 12 ribu Kayak abu Sekarang anaknya udah pensiun Apa kepikiran Ya anaknya pensiun Sekitarnya pensiun Anak-anak udah dewasa Kepikiran lagi Anakku kerjaannya apa ya Coba tanya Bapak-bapak ini Kepikiran gak Kalau gak mikirin Kerja anak ini Kerja mantunya Urusan dunia itu Udah lah Cukup mereka yang Menjalani hidupnya Ngapain kita ngurusin Kalau kita bisa bantu Bantu Gak usah ikut berpikir keras Bapak-ibu ini Berpikir tentang anak Kalau gak membantunya Dengan dua cara Gak ada urusannya Gak ada efeknya Dua aja Satu doa Dua support Secara materi Kalau gak Gak usah ikut Memikirkan Takdir mereka Sudah ada Sendiri-sendiri Takdir kita Mereka sudah beda Ya Tapi cemas terus ya Pasti ada cemasnya Antara anakku gimana Antara anakku gimana Emang begini Namanya orang tua Pasti ada begitunya Baik Selamat menikmati Selamat menikmati